So, dan ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial dari MSI Dimana gue dikirimin NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Gaming X3 Nah, bagaimana penampakannya? Kita lihat saja disini ya Nah, ini penampakan aslinya cuy Ust, gue pake efek-efek Oh, enggak juga ya? Nah, jadi MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Gaming X3 Ini, namanya jadi panjang bener ya Ngomong-ngomong, muka gue juga jadi maju bener Ini dibekali oleh 3 fan yang sangat besar Dan niscaya, eh niscaya Dan konon katanya, ini tuh sangat silent cuy Kalau VGA kita panas, fan-nya ini bakalan nge-boosting agar supaya cepat adem Tapi tidak menimbulkan polisi suara yang tidak menyenangkan Dan ini juga ada aplikasi bawaannya Dragon Center, kalau enggak salah ya Jadi kalau kalian mau ngulik-ngulik dikit, langsung aja di software-nya Dan enggak cuma VGA doang cuy Gue juga dikirimin Muka gue kayak apa itu ya? Jadi gue juga dikirimin full PC dari MSI ya Ya, jadi ini PC-nya, ini udah full set banget Semuanya udah lengkap Gue tinggal pasangin doang si VGA-nya ke PC ini Untuk spesifikasinya yang pasti gue pake VGA yang tadi 3060 Ti Dan nifo-nya ini RAM-nya 16GB Terus ada CPU-nya juga udah generasi 10 Gak bakal battle naik lah Ibaratnya kayak gitu lah Nah, sebelum gue main gamenya Gue bakal ngerakit dulu PC yang barusan Sama VGA, NVIDIA, GeForce, RTX 3060 Ti Gaming X Trio dari MSI Gue kalau nyebutin apa harusnya panjang ya? Astagfirullah Oke, kita cek aja gimana bentuknya setelah gue rakit Sampai jumpa di video selanjutnya Lumayan ya Bikin gerak-gerak tipis ya Oke, disini kita langsung aja main gamenya Gamenya apa? Gamenya adalah The Medium Jadi tuh gamenya udah didukung dengan fitur-fitur RTX ya Dan kita akan mengelola Ah ya mengelola, mengelola Jadi disitu gue akan mengetes fungsi dari RTX on ini sebenarnya apa ya kan? Dan apa aja perbedaannya ketika RTX-nya di off-in dan juga di on-in Dan nanti gue akan membahas sedikit tentang RTX-nya dan juga DLSS Oke, jadi gue sudah ada di in-game-nya Jadi gue mainin game The Medium sekali lagi ya Dan gue akan mencoba ketahanan Alah ketahanan, ketahanan Mencoba performance dari MSI yang di VGA RTX 3060 Ti Gaming X Trio Nah, sebenarnya tadi gue udah nyobain untuk ngambil footage-footage Ya sedikit doang sih sebenarnya Bedanya RTX di on-in sama di off-in Jadi kalau kalian lihat setting disini Di bagian display Kalian akan melihat ada ray tracing disini Jadi ray tracing itu adalah salah satu fitur dari Nvidia Untuk generasi GeForce RTX Dan gamenya support juga Jadi ini bakalan muncul Nah, ray tracing itu apa sih? Jadi gini ya Simpelnya nih ya Simpelnya ya Dari pencahayaan kayak gini nih ya Ada-ada nih Pencahayaan Dari reflection-nya Itu membantu si gamenya itu jauh lebih realistis Jadi ibaratnya dia tuh memaksimalkan Gambar yang sudah ada Dibikin lebih realistis lagi Dan lebih good Good Dan memang ketika ray tracing ini dinyalain Apalagi ultra Itu akan memakan fps kalian Maka dari itu Disini Nvidia menambahkan fitur yang namanya DLSS Tadi sih defaultnya begini ya Jadi gue bingung kenapa gak bisa dinyalain Ternyata anti-aliasingnya harus di-aliasing dulu Baru bisa digerakin Nah, fungsi DLSS ini apa sih bang? Nah, jadi dia adalah sebuah teknologi Anjay sebuah teknologi Dari Nvidia GeForce RTX Yang membantu menaikkan fps kita Tanpa mengurangi ketajaman gambar yang sudah ada Jadi dia kayak ada AI-AI-nya gitu loh Tapi bakal kerasa banget bedanya kalo kita pake ultra performance Jadi yang dinaikin fps-nya full nih ya Sedangkan gambarnya itu agak sedikit dikorbankan Nah, makanya gue rekomendasiinnya yang balance Jadi performance-nya dapet Gambar bagusnya tetep terjaga Ah, bang ngomong mulu Kayak mana sih bedanya? Nah, ini gue tunjukin ya Tadi gue udah nge-record dikit-dikit Untuk perbedaan ray tracing off sama on Yang gue udah bilang tadi Jadi ya kira-kira kayak ginilah Jangan lupa like, share dan subscribe Nah, itu adalah perbedaan dari RTX off sama on Nah, sekarang gue continue aja kali ya Tadi gue juga cuman ya shooting-shooting sedikit lah Oke, disini DLSS kita udah on Kita coba off-in aja Oke, dan kita lihat fps yang kita dapet ketika seperti ini coy Ini fps-nya sekitar 76 77-76 ya Kita coba lihat sekarang Ketika kita menggunakan DLSS Ini yang balance aja karena mengutamakan Eh, bukan mengutamakan Membalanskan antara performance dan juga kualitas gambar Kita coba lihat Sah Naiknya berapa? Naiknya berapa? 120 120 120 Jadi naiknya gak cuman 10, 5, 20 Enggak coy 50 naiknya bro Sekitar 50-an bro Dari 70-an ke 120-an itu naik sekitar 60%-an ya Tapi kalau kalian pakenya yang quality ini akan lebih rendah fps-nya Tuh Jadi 111-an aja Ini gambarnya lebih kejaga lagi daripada yang balance tadi Tapi perbedaannya lumayan 10-15 fps coy Jadi gue mendingan yang balance sebenarnya Nah, tapi kalau kalian Misalkan Kalian RTX Tapi PC kalian Komponen-komponen yang lainnya Rada-rada kentang gitu kan Nah, untuk nge-boost banget Kalian pake Ultra performance juga bisa Tapi Gue saranin sih yang performance aja Nah, kalau yang performance Itu kerasanya Naik sekitar 20-an Dari yang balance 100% naiknya bro Oke, kita dari tadi ngomongin Fitur-fitur-fitur Terus karena kita main gamenya Ngomong-ngomong Tadi ngapain nih? Ngelewatin Gue ngelewatin Ceritanya Gara-gara syuting RTX off sama on Kita ikutin aja dah Sekarang mau kemana Oke S**t Kucing ganggu Kucing gue Nggak merhatiin Kalau dari tadi Cuma ngeliat Sekitar-sekitar aja Kok gak bisa di Oh Oh ini Tapi kita ngapain ya Ini ya Ini ya Oh maaf Gue skip-skip dari tadi Jack siapa? Jack Spare wow Oke Nah ini juga Tadi gue syuting disini geng Si syuting ya kan Nah Oh ini roomnya dia Dia ngoleksi Kupu-kupu yang beku gitu Gue apa-apa namanya Jack Iya Gue Pernah ngeringin Daun Waktu SD itu Tugas sekolah Tapi kalau makhluk hidup sih Nggak pernah ya Apa nih Orphanage That's why I kept coming back To play To take care To listen That was the least I could do Oke Nah tadi gue syuting disini juga geng Ya kan Gue bahas syuting mulu udah Ini Jack tuh bapaknya tuh Sampai sih Tadi gue cuma Keliling-keliling disini doang bro Apakah ada jalan lain Oh apakah kesini bisa Oh iya cuy Apa nih Gak bisa masuk ya Oh Tai klip Tai klip itu apa ya Rekaman tali Apa nih Home key Select item Gak bisa diapapain kah Oke sabar kita explore Makanan kucai Oh ini udah Kita ambil ternyata Asto Ngeliat item kita dimana Iya Oh bener Udah pasti banget Inventory Symbolic funeral Of the syrza mine Gambarnya bagus amat ya Nah situ cuy Detail-detailnya boleh-boleh Ini game Bisa lah email Bisa lah email The medium Oh Jack Ini foto ya Ini apa Ini foto paper sih Memang Cuman Ya udahlah ya Bisa kita cuy Bisa kita cuy kah Gak ya Maaf ya gue agak gak berbakat nih Kalau main game-game Story Bener dah Gue orangnya gak sabaran Karena pengen di barbar Gitu Gak ada bro Gue curiga disini sih Cuman dia gak bisa masuk Gak bisa masuk ke situ Kayak mana Mungkin disini Ngulak ngulik Semua tempat ngulik Tadi gue belum pen Oh Active inside Apa inside CTRL Oh Asya ya Dari tadi muter-muter Ternyata disini Jack tie clip Oh ini ternyata Maaf bahasa inggris Gue rada minus bro Combine Combine kemana Ventai clip Beres ini Get the Funeral home Apa Funeral home Janjan ke tempat Ini ya Pintu yang tadi ya Ya gak sih Nah Bener-bener Pantesan ini pintu Tidak bisa dibuka Gara-gara gue miss Miss satu itu doang Tadi gue udah keliling-keliling Ya Allah Ngomong power apa ya tadi ya Gue gak merhatiin nih Keluar Gak ada yang harus di eksplor lagi Gue takut Miss lagi dah Kayak tadi aja gue Miss sekali Muter-muter Satu rumah Ini Lenggel-enggelnya boleh juga Ini rumah tetangga ya Oh gak bisa Gue pikir bisa ke tetangga gitu Mainin ade-ade itu enak banget ya Untuk gamer FS Gak bisa lari Jack Berajar gue Mengalukan Kondisi Dari semua Kondisi Sampai bener Anjir Lagi hujan-hujan Gini Eh apa nih Ntar Gue gak mau Miss lagi nih Oh Gak bisa masuk Oh bisa Maaf Tart Jadi Ada sesuatu In the Flower floor Oh General home Oke Oke Oh bener Hehehe Eh Siapa tuh lewat Oh bukan siapa-siapa ternyata Figuran Figuran Bagus beneng Bos Rumahnya Bos Oh apa nih Oh ini Cari kunci kah Atau Kemana Kemana kah mereka sekarang Bentar Gak bisa pake inset yang tadi kah Ini kita nyari kunci itu gimana ya Oh ini kuncinya Gampang tumben Atau guanya aja yang tadi memang miss aja ya Sebenernya emang gampang gitu Cuman gara-gara guanya miss di awal Gara-gara Shoot-tang-shooting Shoot-tang-shooting Tadi ya Jadinya rada mumet gitu Muter-muter Oke Kita harus kemana-mana dulu gak ya Gak ada Gak ada Gak ada Oke sip Aman nih harusnya nih Gak ada yang miss lagi nih bro Oke Gue jadi Jadi keliling dulu Jadi kebiasaan bro Keliling-keliling Apa nih Naik lift kah Bukan Ini dia mau ngapain ya Eh Angglenya suka berubah Tiba-tiba deh Ini kayak tempat Nah bener aja nih Aduh Aduh Bener aja Oh udah meninggal bro Oh digerakin juga Kokil bro Terus gue masukin lagi Gak bisa Bentar Terus Terus ini mencet apa Oh Oke Oh dipasangin Oh dipasangin Oke Oh iya Dimana Oh ini Kok gue tadi ingetnya Tai itu tali ya Padahal dah sih Bisa kombin Bisa kombin gak sih Oh iya Bener Anjay Udah mulai belajar Tipis-tipis nih Bang Pasangin Basinnya Nah Nah Sepertinya klipnya Lumayan panjang Dia rapih bro Oh ternyata ini hitman ya kan Plotusnya Bukan Angle kameranya Emang ada-ngada Ambil dalem Ngeee Transisi Oh enggak Tetep disitu Biasanya suka Abis kayak gitu Transisi ke yang lain Suara apa nih bro Bentar nih Mulai gak beres nih bro Ini game moron apa game apa Gue gak ngeliat gendernya Aduh Be prepared Apa nih bro Repair jek Oh udah Jek upstairs Ada apa nih bro Oh apa tuh bro Apa tuh bro Kok jadi gelap menang bro Bentar Gue kasih filter dulu ya Buat yang nonton nih Aduh Gini aja pak Oh gini aja Jangan begitu terang takut ya Apa itu bro Wih gelap menang bro Wih gelap menang bro Oh hilang Wah gak beres nih Gak beres Gak beres Tiba-tiba gelap sekali Aduh Apa gama dalam gamenya aja yang gue gedein ya Tetep gelap bro Tapi mendingan lah Mendingan Waduh Aduh 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 Ada yang pecah Ada yang pecah bro Aduh Gue masuk lagi kan Curah apa nih What the hell Oh shh Oh shh Gak gitu dong Aduh Gak samperin lah Dia sepi matanya apa gimana ya Gak ngeliat apa tadi Eh eh bang 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 Aduh Apa lagi ini Aduh geter ya kan Wih 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 apa nih Oh Di mana itu Anjir panggungan Aku akan terlambat Oh Marianne Alam baka kah Oh Menarik 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 Ini udah di visual dia gitu Realnya gini kali ya Maksudnya Rambutnya jadi putih sih Biasanya kalo rambut putih jago Kalo di Enim-enim ya Biasanya gitu Tidak, tidak Aku ada banyak kerja Tapi kok Kayak biasa aja Berarti dia emang udah Tau kekuatan dia Lขenya Atasnya dia ngomong May power, may power gitu Kok dia pake topeng ya Apa dia hollow Hollow Maaf yang kata hollow Referensinya Anim Bleachnya Hei Jack Hei My sweet little Maryann Ini gue pertama kali sih ngeliat Game begini nih Kayak 2 perspektif Yang Ya gitu lah It's time to Get some rest Yeah Oh I'm worried about the surgery When I'm at the hospital Are you sure you're gonna be alright Yes Yes Jack It's gonna be fine Oh You know Kayaknya ketembak ya Eh tapi tadi pas di ruangan main Eh Palanya I'll be fine I promise I promise Hei 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 Who Go out to the key To say all the things that were left um sad But I didn't make things any easier I could help a thousand souls crossover but when it came to jack Itu masih sakit seperti buruk. Aku juga menyukai kamu, ayah. Aku pernah berpikir semua orang melihat dunia seperti yang aku lakukan. Aku lakukan itu. Dari tadi itu baru awalan, bro. Baru awalan, ya? Astaga. Baru awalan, bro. Ya ampun. Yaudah, gimana-gimana, guys? Menurut kalian, kira-kira gue lanjutin apa enggak ya? Padahal yang kayak gini udah berberan kali-kali gue ya. Game Game Story pasti enggak ada yang gue lanjutin. Tapi intinya gue disini mau nyobain dan mau ngetes performa dari MSI NVIDIA RTX Egeforce RTX 3060 Ti Gaming Extreme. Dan kalian juga bisa lihat tadi perbedaannya dari ray tracing, dari DLSS-nya seperti apa. Jadi untuk info lebih detailnya, harusnya sih ada link di deskripsi nanti yang gue taro. Kalau enggak males ya, maaf. Hehehe. Dan... Ini gue enggak tahu bakal lanjutin apa enggak. Intinya begitu dulu. Jadi terimakasih telah menonton video ini. Jangan lupa di-like kalau kalian suka. Dan juga di-subscribe tentunya agar tidak stuck. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Gue Mr. Okto undur diri. Bye-bye. großeливengはいつ 180 oZ. Bicara dangasih tetapi,